Intro Nah, Pemirsa, saya sekarang ada di jalan Batu Majan Canggu Luar biasa, ini kayaknya ada tempat yang ramai sekali Mungkin ada orang yang berkunjung Nah, apa sih ini? Kita lihat dulu ke dalam yuk, seperti apa Nah, ini warung teh manis Jadi sesuai dengan namanya, kita pikir pasti ini menjual teh Tapi apakah betul seperti itu? Yuk kita jalan-jalan cepat lihat ke dalam Nah, Pemirsa, sekarang saya sudah ada di dalam warung Jadi warung teh manis di Canggu Jadi Anda bisa lihat sendiri, ramai sekali orang yang ngantri Apa sebetulnya yang menarik di sini? Tentu ada daya tariknya, sehingga orang akan datang ramai-ramai ke sini Mungkin selain menu-nya juga, mungkin ada hal yang menarik Kita lihat tadi di liputan berikutnya Nah, Pemirsa, mungkin Anda kaget Ternyata di warung ini, ternyata ada ikon dari warung teh manis Yaitu Mak Tamara Blasterski Ya, gimana kabar, Mak Tamara? Baik, sehat Luar biasa nih, ramai sekali Boleh saya duduk sebentar Oh iya, mari kita diskusi dulu, ngobrol-ngobrol Oke Nah, Pemirsa, ini di warung teh manis ini ternyata orang ramai-ramai Karena salah satunya daya tariknya adalah adanya Mak Tamara Beliau ini sebetulnya, kenapa di sini? Siapa sebetulnya beliau? Kok bisa ada di sini? Ngomong-ngomong, Mak Tamara ini rame sekali pengunjung ini Ini ada hubungan apa, Mak Tamara, dengan restoran atau warung ini? Kebetulan memang restoran warung ini adanya di rumah saya Jadi ini warung kecil yang saya buka, kurang lebih 6 bulan yang lalu Dan mungkin sekarang juga rame karena lagi liburan sekolah hari ini Oh, jadi ini Mak Tamara yang punya, kan? Iya Oh, luar biasa Ini ngomong-ngomong, kenapa bisa buka warung di sini? Karena memang satu, dua yang makan Sama kopi masak Oh, gitu ya Ini warungnya tempatnya dicanggu juga, bukan di kutu atau di tempat lain Kenapa memilih canggu seperti ini? Karena saya tinggalnya di sini Ya, saya tinggal di sini sudah kurang lebih hampir 8 tahun Terus kemudian saya memutuskan untuk ya sekalian Memang hobi saya juga makan dan hobi saya juga memasak Jadi sekaliannya bisa warung kecil ya di sini Oh, apa sih yang menu-menu yang ditawarkan di sini, Pak? Sehingga orang begitu antre itu Yang pasti benar-benarnya adalah home cooking ya Masakan rumahan Kita ada seperti ketoprak, kuljak, gado-gado Terus kita juga ada, hari ini nggak tahu ada apa nggak Cuman biasanya kita ada cumi hitam, kemudian ada jengkol Ya, ini warung pertama kali buka di Bali ya? Yes, pertama kali aku buka warung di Bali Ini kan daerah canggu, ini banyak kan turis-turis asing Iya Sementara yang saya lihat menunya kan lebih banyak untuk nusantara Kenapa bisa memilih di canggunya? Maksudnya memilih di canggu Kenapa memilih tempat di canggu selain dari tempat itu? Iya, karena tinggal saya di sini Kalau pansar-pasarnya kebanyakan orang domestik ya? Kebanyak campur Jadi ada mancanegara juga? Iya Tadi saya juga lihat, apa namanya, kamera menyapa pengunjung Iya, iya Itu memang sudah menjadi kebiasaan ya? Iya, biasanya saya sapa, saya ladinin juga Biasanya saya juga masak, terus terjun langsung semuanya Hmm, jadi mereka juga foto selfie juga ya? Iya, foto selfie Gimana kesan-kesannya kalau menerima pengunjung seperti itu? Nah, senang aja karena saya sudah bersyukur mereka sudah mau mampir Gak orang sederhana saya gitu kan, orang saya yang sederhana Jadi, ya udah senang aja Hmm, kalau kita lihat tadi tempatnya rame sekali Mungkin kapasitasnya nanti lama-lama nggak nampung ada rencana ini nggak? Mudah-mudahan, doain Iya, iya, ada rencana ini yang memperluas atau nampung? Ada rencana ini yang memperluas atau nampung? Belum ya Kemudian kalau harga gimana Mbak? Tamarakan orang berpikir makan di tamara glensiski kan pasti mahal ya, gimana Mbak? Ya, nggak juga ya, seperti disini ya, nasi goreng 45, terus kemudian kita pilih nasi goreng rocetaria juga 35 ribu, jadi pokoknya Standar ya Standar ya Standar saja ya Yang selama ini kebanyakan dari mana Pak? Yang banyak ini dari luar Bali atau dari Bali? Iya Macem-macem semuanya datang ke sini Iya, banyak dari, ada yang dari Papua, ada yang dari, banyak semua Ada yang dari Bali juga, jauh-jauh dari Singaraja juga ada seperti itu Ya, terus berkaitan dengan ini, kan Mbak Tamarakan sekarang buka warung atau restoran Berarti profesi selama ini kan sebagai pemain atau artis ya, sama sekali sudah break atau berhenti ya? Saya kebetulan memang mengurangi kegiatan saya di dunia entertainment, terakhir waktu itu sembuh film tahun lalu, tahun 2018 Kenapa berhenti itu mungkin mengurangi? Karena kebetulan saya tinggal ini di Bali, kalau syuting dibanyakan kan di Jakarta Saya kan anak saya masih kecil, 8 tahun, jadi saya memfokuskan atau lebih fokus ke anak saya, kemudian bisnis warung saya gitu Tapi saya tetap akan nanti Bagaimana kesan-kesannya dengan Bali, kan tinggal di Bali sekarang ini? Senang banget, saya senang, saya betah tinggal di sini Betah ya? Iya Terus saya lihat kemarin itu waktu bikin, apa namanya menu-menu itu Mbak Tamarak sempat juga ke pasar, belanja langsung ya? Iya, langsung belanja ke pasar Kenapa kok langsung tidak melalui, apa namanya staff-nya itu? Karena suka, saya suka melihat gitu, jadi kalau mungkin ada orang-orang senang ke mall, saya senangnya ke pasar Oh gitu ya, itu hampir setiap hari ya? Sampai setiap hari, terus sekarang sudah kita belinya ada juga banyak, tapi kalau sayur kita tetap setiap hari ke pasar Jadi selain itu juga termasuk kontrol makanannya, kualitasnya ya? Harus, harus Nah selama berjalan ini, apa hal-hal yang mungkin kesan-kesan Mbak Tamara? Selama jalan ini cukup surprise ya bahwa, terima kasih banget banyak teman-teman yang mendukung, ya kan? Terus bisa kenal dengan banyak teman-teman baru, terus kemudian ya kita juga berusaha untuk memberikan service yang bagus, gitu kan? Kemarin kita juga sempat kekurangan, karena nggak nyangka gitu sih, sama lagi liburan gitu Iya, iya, rame ya? Oh rame, jadi kita pun kaget banget Tapi sebetulnya di sini tidak ada menu khusus sekali yang ditawarkan, tapi memang menu Nusantara ya? Nusantara Yang hasil olahan Mbak Tamara ya? Iya, dari dapur rumah gitu Dapur rumah itu ya? Baik Baik Baik, terima kasih Mbak Tamara Baik, terima kasih Terima kasih luar biasa, mudah-mudahan sukses dan terima kasih juga atas waktunya ya Amin, amin, amin Baik, terima kasih Mbak Tamara ya Terima kasih Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan Mbak Tamara, luar biasa Ini memang cukup rame dan mungkin bagi anda yang lewat di daerah Canggu Sangat recommended untuk mencoba menu dari warung teh manis ini Sampai jumpa Bye Pemirsa, saya di warung teh manis milik Tamara Blitzenski, ini memang menu-nya tradisional Nusantara lah boleh dikatakan begitu Ini ada jengkol juga, ada tengiri, ini beras merah, ini sayur. Jadi memang bagi lidah yang suka makanan Nusantara memang pas sekali dan tempatnya juga nyaman. Selain itu juga memang kita bisa berselfie atau berfoto dengan Tamara Blazinski, artis yang sudah sangat terkenal. Sangat recommended ke warung Temanis ini. Terima kasih telah menonton!